Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ternyata Badannya aja Sayapnya itu udah Tersusun rapi disini Jadi gak terlalu begitu gede ya Disini ada Puku petunjuknya Yang bisa mempasang adalah Ujungnya Canon ya Sayap Dan kokpitnya Kokpitnya agak beda ya Gak bisa lepas memakai X-Wing yang si Luke Dan berbagai Bawahnya ada tangga Ada Kayaknya lebih keren dari Lukenya Kita lihat aja Sudah penyangganya Siap Kita potong-potong lagi Banyak Banyak ya Nggak harus dipotong Kita lihat Potong-potong Potong-potong Potong Potong Ya Kita dapat Badannya Duk selanjutnya bagian sayapnya kita dapet sayapnya kita ambil ini sudah selesai semua kita lihat dulu kita turunin lagi kameranya ini dia bagian-bagiannya bisa flapping-flapping begini ya ini 4 BB8 dan ini ada kokpitnya ya angkat dulu baru pasang nah ini moncongnya nih ketinggalan pasang moncongnya dan kita coba pasangin lagi ini ya nanti kita pasang cari-cari dulu nih oh kita harus di slide ya sliding ini tetap nanti kita pasang behind the scene di belakang layar ya ini dia sudah dipasang ya ternyata gampang dan ini keren banget ku lihat-lihat ya fiturnya itu salah satunya adalah ini untuk menggerakkan X bikin X di sayapnya itu dipencet ya ini nah dia ketahan kalau mau dibalikin dipencet lagi belak bawahnya dia mau pencetan ini ya pencet bawahnya tek tutup lagi pencet tutup lagi itu keren dan bawahnya ini polos ya bagus tertutup jadi kalau mau ngeluarin stand rodanya roda dia tuh harus dikeluarin dulu diangkat diputar sebenarnya bisa di puter ya tapi suka copot dia memang bisa di puter dikembangin bisa dikembangin gitu ini juga satu lagi kita coba diangkat pasti copot di puter itu ya terus dikembangin dan disininya itu adalah tangga 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 jadi ceritanya bisa ada tangga bisa kamu lihat ini ada tangga tangganya ditarik bisa jadi dimasukin BB8 ceritanya naik dari bawah situ buat ke atas ya dan disini ada eh lagi-lagi rodanya ya tek bisa dikembangin juga emang nah bisa klek dan keren ya dan kita taruh ya copot memang gampang copot dia taruh nih kalau dibandingin sama pesawatnya Luke ya ini 11-12 ukurannya sama kurang lebih sama tapi yang membedakan itu keren banget di pesawatnya Luke nih ininya tuh langsung keluar aja gitu kelihatan tuh nggak ada penutupnya dibandingkan dengan ini dengan ini tuh ada penutupnya ya jadi ini dia kan bisa buka tutup gitu kan tapi copot aja ini ini bisa nutup dan ininya Luke juga bisa ngebuka tapi nggak ada isinya isinya eh cuma gambar apa bukan ya moldingan gini nggak penting kalau ini ada fungsinya ada tangganya dan dia memang ini nggak punya misil ya misil seperti ini yang ada di Luke nya nggak ada misil yang bisa dibuka kayak gini dan ini depannya tinggal dia juga ditarikin doang bisa ketutup sih cuman nggak bisa kembangannya nggak ada dan ya ini Pure jauh banget lebih bagus untuk yang punya si Po ya Po Dameron ya untuk untuk ininya aja si kokpit nya yang yang membedakan adalah yang Po Dameron dia nggak ada pernah ini target finder nya itu nggak ada nih target finder dan ini bisa copot gini jadi agak aneh sih yang kalau di Luke kokpit nya itu nempel sama stick nya kalau ini nggak dia nggak ada copot tapi dia bisa naik gini dan ada kokpit apa ada stick disini gitu sih nggak nyesel deh beli yang si Po E ini oke temen temen jadi segitu aja review aku untuk pesawat ini pesawatnya emang lebih keren daripada X-Wing Luke Skywalker yang pertama ya cuman tetap aja namanya merek atau brand orang akan lebih suka si Luke Skywalker karena lebih ter mengena di hati gitu loh di impas gitu ya cocok untuk kamu dapetin dan kita harap di masa depan masih akan muncul lagi ya si Po E ini di film-film Star Wars berikutnya oke segitu aja dari aku thank you for watching May the Force be with you this is the way dan bye bye